Syekh Muhammad At-Tamimi Rahimahullah mengatakan ada tiga kunci bahagia. Baik, yang pertama, jika dia diberi nikmat, dia bersyukur. Kalau dia dikasih ujian, dia bersabar. Kalau dia berbuat salah, dia berbuat dosa, dia tawbar, istighfar. Dia mohon ampun kepada Allah. Jadi syukur, sabar, istighfar. Saya masih ingat, Murobi kita, Ki Muhammad Arifin Ilham suka bilang, Orang, kalau dia bersyukur, insya Allah dia bersabar. Semakin kuat rasa syukurnya, semakin kuat rasa sabarnya. Kalau kurang syukur, berkuranglah rasa sabar. Dia bersabar, meningkat sabarnya, dia niscaya menjadi orang yang bersyukur. Tidak bisa dipisahkan. Syukur, sabar, sabar, syukur. Dan orang yang paling bersyukur namanya, Narsis itu namanya. Abdus syukur. Dan memang Allah bilang sedikit, hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Baik. Ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah, syukur. Apa yang kita terima sebagai nikmat dari Allah SWT, kita syukuri. Dengan cara apa? Mengakui semua adalah karunia Allah. Menggunakan di jalan Allah SWT. Namanya orang yang bersyukur. Alhamdulillah. Makanya, kalaupun ada kekurangan-kekurangan, jangan melulu kekurangannya yang dilihat. Lihatlah kelebihannya. Bangun tidur, walaupun mata masih agak berat terbuka, Alhamdulillah jemari mungkin sudah mulai bisa bergerak. Mungkin kaki kita ini sudah mulai pegal-pegal, jalan tidak lagi normal. Tapi Alhamdulillah, murud kita ini, lisan kita masih bisa berucap dengan baik. Mata sudah mulai kabur, Alhamdulillah pendengaran masih bagus. Dan sebagainya. Lihatlah, masih ada kelebihan dari Allah SWT untuk kita. Keurusan harta, rezeki, iya. Ada yang dikasih lebih, ada yang dikurangi, ada yang ditahan dulu. Semua sudah diatur oleh Allah SWT. Wa ma min da batin fil arli illa ala Allahi rizkuha. Rezeki kita sudah diatur oleh Allah SWT. Baik. Sabar. Hidup ini memang penuh ujian. Cuma ujian begitu. Lulus SD ujian. Eh, masih ada gak ujian besok? Ujian, 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 ujian. Semakin dia diuji, kelihatanlah dia menjadi terpuji. Kenapa? Orang yang lulus ujian dan dia kembalikan semua kepada Allah, ah, dia menjadi orang yang terpuji. Gimana mau jadi terpuji kalau gak lulus uji? Diuji supaya kelihatan. Dia bersyukur gak? Dia sabar atau tidak? Ujian itu pasti datang. Maka kalau kita kembali lagi setahun ini ke belakang, apakah ujian datang kepada kita? Ya, tinggal bagaimana kita membersikap dan kembali kepada Allah SWT. Rasulullah SAW mengingatkan إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا إِبْتَلَهُ Kalau Allah suka kepada seorang hamba, hamba ini dikasih ujian oleh Allah. Makanya kita ucapkan إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Lalu yang ketiga, إِذَا أَدْنَبَ إِسْتَغْفَرُ Kalau dia berbuat salah, ya dia sadar, dia istighfar, mohon ampun kepada Allah SWT. Allah SWT, Allah Akbar. Ada yang dosanya sedikit? Boleh angkat tangan? Oh enggak. Atau yang enggak punya dosa? Kalau ada yang angkat tangan, langsung ditulis dosa besar itu ya. Kita ngaku ya punya dosa. Istighfar. Allah masih sayang sama kita. Disuruh istighfar. Apa ada jalannya? Menarikan Allah bilang, Allah itu gofuran ra'ima. Allah maha pengampun. Allah maha penyayang. Allah kenalkan dirinya sebagai al-gofur. Eh, istighfar diajarin caranya, kalimatnya. Gini loh kalimat istighfar. Astaghfirullah al-azim Al-lazhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih Rabbana zolamna anfusana wa in lam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika ma istata'tu a'udhu bika min syarri ma sanatu abu'u laka binikmatika alaya wa abu'u bi dhambi fakfir li fa innahu la yakfirul dhunuba illa anta istighfar. Orang kalau sudah semakin senang dengan istighfar insyaallah hatinya akan tenang dan dia diberi kebahagiaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik kalau bicara yang lain saya kira panjang waktu dan begitulah hati-hati kita dengan waktu. Kalau kita tidak mampu memanfaatkan waktu akhirnya kita akan mengalami kerugian. Maka bermuhasabahlah tengoklah hari-hari kita yang lalu supaya besok jangan lagi kekurangan-kekurangan itu terulangi. Tengoklah hari yang kemarin persiapkan hari esok untuk apa supaya ada perbaikan supaya ada peningkatan supaya semakin kokoh akidah kita dan insyaallah semakin nikmat ibadah kita. Kita memburu rida'nya Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap aktivitas kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.